Lo masih ditemenin sama Ajeng Dinanti sampai jam 4 sore ya teman Indika Seperti biasa kalau di hari Senin jam 1 Ada spesial segmen namanya Bobo Siang Bincang orang terkenal siang-siang Please jangan diartikan Bobo Siang itu beneran bobo ya Agak ngeri juga Bobo Siang bersama Ajeng Dinanti No teman Indika Kita akan ngobrol-ngobrol sama orang yang beneran terkenal Salah satu tamu gue hari ini Bisa dibilang terkenal Followersnya aja 40 ribu teman Indika Ya ampun bisa tuh dapet nasi sama ayamnya 40 ribu Hari ini udah kedatangan Nadia Rawil Selamat siang Halo selamat siang Aduh manisnya Nadia kamu apa kabar? Baik apa kabar? Baik juga alhamdulillah lagi sibuk apa nih Nadia? Lagi sibuk di rumah aja pastinya Di rumah aja biasanya kalau musisi Di rumah aja tuh bikin-bikin lagu Cover-cover lagu Kamu gitu gak sih? Iya kayak gitu sih Kayak gitu? Dan di Instagram aktif juga dong berarti ya? Lumayan Lumayan Itu 40 ribu followers apa sih gak? Rasanya Gimana ya rasanya ya? Rasanya seneng aja sih Jadi ada yang menungguin konten-konten Jadi termotivasi untuk bikin-bikin yang baru sih paling Pressure juga ya Wak? Iya gak sih? Aku sih lebih santai aja sih Oh lebih santai? Aku 4 ribu doang pressure ya Bo? Hari ini teman Indika di Bobo Siang Sudah kedatangan Nadia Rawil Yang akan memperkenalkan single terbarunya Ini berarti bisa dibilang single pertama? Iya single pertama aku Yang berjudul? Satu di antara berjuta Satu di antara berjuta Ini gue kasih bocoran ya teman Indika Lagu ini cocok banget Pas banget Mungkin akan sangat relate Buat lo yang pernah di posisi Falling in love with people we can have Alias di posisi orang ketiga Bener gak? Bener Jadi memang lagu ini cerita tentang apa sih? Boleh versinya Nadia dong kasih tau teman-teman Indika Jadi satu di antara berjuta ini Ngangkat cerita tentang orang ketiga Yang gak tau kalau dia ini sebenarnya orang ketiga Jadi Dia tuh bingung kalau dilanjutin Dia gak seneng Tapi kalau ditinggalin Dia juga gak Gak enak hati gitu Gak bisa gitu ya Jadi akhirnya sampai Dia akhirnya mikir Terus dia ninggalin cowok ini Karena dia milih dirinya sendiri Karena dia gak mau Kalau dia terus-terusan disini Ini gak akan bagus Dan gak akan baik untuk dia Dan juga pasangan si pacarnya Gitu Susah tuh ya posisi itu ya Susah Buat cerita juga susah kan Bener Antara mau ngebelain logika Atau perasaan Bener Karena perasaan kadang jarang juga sih Yang bisa ngerti Iya bener Aduh Ini kayaknya dari curhatan Nadia sendiri Pernah yang ngalamin ya Aku jujur Lagu ini sebelumnya Aku gak tau Baru kepikiran tadi Ternyata pernah juga Gue kayak gini Siapapun itu Yang menjadi tamu gue Terutama musisi gitu ya Harus memperkenalkan dirinya Dengan nada-nada Misalnya Kalau tadi gue ya Pasti barkan sama ajeng dinanti Dan begitu gue lemparkan Lo harus memperkenalkan nama lo Dengan Sebuah lantunan Cuy lah lantunan Susah ya Bisa Misalnya Ajeng dinanti Kok siaran banget gue ya Gimana ya Alala Nadia Rawil Udah kepikiran? Insya Allah Insya Allah Oke Kita ulang ya Masih barkan sama ajeng dinanti Di Bobo Siang Dan Nah Ulang 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 Ini gak ada Gak ada latihan nih Gak apa-apa Emang gitu Kita spontanitas Masih barkan sama ajeng dinanti Di Bobo Siang Dan Nadia Oke Basic banget ya Gak apa-apa Nanti selama Pokoknya selama on air opening gitu ya Dan kita Aku inget-inget melodinya Nanti dicari-cari pas offernya Nanti masih kita ngobrol-ngobrol teman Indika Bersama Nadia Rawil disini Mengenai lagu barunya yang berjudul Satu di antara berjuta Satu di antara berjuta Ini seperti yang tadi Gue udah mention ke lo juga ya Teman Indika lagunya cocok banget Buat lo yang mungkin pernah stuck Berada di sebuah situasi hubungan Ketika lo menjadi orang ketiga Wow Ini lagu siapa yang bikin sih? Lagunya tuh Melodinya dibikin sama Martin Dan liriknya itu ditulis sama Kamala Dan kita brainstorm bareng Tentang topik lagunya Mau tentang apa Temanya mungkin gimana Kata-kata yang cocok apa Gitu sih Berarti porsinya Masih bareng-bareng ya? Iya masih bareng-bareng Kirain dari Pure Kamu Semua nih Enggak belum? Oh enggak Belum Belum Akankah ada rencana kesana? Pasti dong Pasti Aduh Kita tunggu nih Biasanya kalau Kalau dari tadi segi ngobrol Barengan sama Nadia Kayaknya lo nih tipe orang Yang banyak dicurhatin ya? Iya tapi gue gak bisa curhat orangnya Ah tuh Pantes Hebat gak gue bisa tau? Cenayang gue ya Kamu Virgo ya? Ini Mbak Ajeng Apa Scorpio kamu? Eh gak usah ketawa Mbak Kita nanti aja ya Kita nanti aja ya Tolong Kalau gue pasti ada Zodiak-zodiaknya Jadi Ini lagunya sebenarnya Masih hasil Brainstorm Bareng-bareng Mengenai tentang Orang Ketiga Kamu sendiri pernah gak sih Berada di situasi Orang Ketiga ini? Dari awal Release Sampai hari ini Gue ngerasa gak pernah Tapi tiba-tiba Tadi pas ada yang nyeletuk Gue kayak Oh iya gue pernah Ternyata gitu Oh baru sadar Baru sadar Soalnya gue gak pernah Mikir ini Never regard this as A hard feelings gitu Gak pernah Jadi gue cuman kayak Oh yaudah gitu Cuman Apa mungkin karena kamu sadar Ini kocak sih Apa mungkin kamu sadarnya Sebagai orang ketiga Pas setelah kamu cabut? Pas setelah kamu pergi? Ini lucu sih Jadi ini sebenarnya Dia nih Dulu Dulu dia ini Ini cerita lucu sebenarnya Gimana tuh kalau lucu? Coba gue ketawa gak? Kalau misalnya satu diantara berjuta ini kan Dia Tentang sedih galau Nah ini gue tuh gak ada sedih-sedihnya Jadi dia pergi Gue juga gak yaudah Karena gue Gue tuh gak Ya gue cuman buat seneng-seneng aja Jadi Ini buat teman Indika yang Kerjaannya ngebucin Terus di media sosial Coba kita tanya sama seorang Nadia Rawil ya Gimana sih caranya Biar gak terlalu Intu banget sama seseorang Sampai lu pergi aja Yaudah Jadi Capricorn dong Oh Capricorn Teman Indika Ternyata jawabannya Udah bawa zodiac Emang gimana kalau seorang Capricorn Seorang Nadia Rawil nih Menanggapi yang namanya kebucinan Karena di luar sana tuh banyak banget Orang-orang yang Aduh gak bisa move on Aku sayang Tapi dia juga sayang sama yang lain Gue tuh Gak tau ya Capricorn yang lain ya Tapi Capricorn yang gue tau Dan yang gue alamin sih Gue selama gue masih punya aktivitas yang seru Gue akan lupa dengan apapun itu Jadi Gue terlalu fokus sama diri gue sendiri sih Orangnya Banyak pengalihannya ya Iya Emang biasanya kalau misalnya kamu lagi sedih Apa sih yang kamu lakukan? Kalau lagi sedih Apa ya? Gue jarang terlarut-terlarut Dengan kesedihan gitu sih anaknya Jadi sekali gue kayak bete Gue misalnya nonton film Gue udah seneng lagi gitu Jadi orangnya gampang terbawa suasana Tapi gak yang ke negative vibes gitu Enak ya? Enak ya? Jadi udah dia ya? Gue pengen bisa kayak lu gitu Gak terlalu berlarut-larut Tapi kadang gue juga suka ngerasa Saking gue suka ngelupain rasa sedih gue Jadi kadang-kadang misalnya gue mau tidur nih Gue suka ngerasa kayak Kok gue sedih ya? Tapi gue gak sedih Jadi kayak Gue jadi lupa Kenapa gue sedih Karena gue terlalu sering ngelupain kesedihan gue ini Ternyata bisa ada buruknya juga ya Jadi pasti itu kayak sedihnya dikumpulin Jadi suatu hari lu nangis Tapi abis itu udah Enak sih kayak gitu Daripada dipikirin Nangis Pikirin Nangis tuh Teman Indika Belajar sama Nadia Rawil Nangis Look at me You may think you say Who I really am But you never know me Every day It's as if I play A part Now I see If I wear a mask I can fool the world But I cannot fool My heart Who is that girl I see Staring straight That kept me When will my reflection show Who I am Inside I am now In a world where I I have to hide in my heart And what I believe in But somehow I will show the world What's inside my heart And be loved for who I am Who is that girl I see Who is that girl I see Staring straight back at me Why is my reflection show Why is my reflection show What I don't know Must I pretend that I'm Someone else for all time When will my reflection show When will my reflection show Who I am inside There's a heart that must be free To fly That burns We don't need to know The reason why Must we all control What we think How we feel Must there be A secret me A secret me I'm forced to hide I won't pretend that I'm Someone else for all time When will my reflection show Who I am inside Yeah, Nadia Rawil Reflection Thank you, thank you, thank you Ini lagu Originalnya tahun 98 Dibawakan sama Christina Aguilera Yang sekarang juga lagi hangat diperpincangkan Karena Dibawakan kembali ya Sama musisi Indonesia Ada Yura Yunita Agatha Perisilia Terus ada juga Sivi Aziza Dan Nadine Nadina Mizah Aduh Aku udah nonton videonya Keren banget ya Kamu Ternyata teman Indika Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Nadia ya Dia Penggemar beratnya Disney juga nih Ini kalau ngomong-ngomong penggemar berat Disney Kamu sendiri dalam bermusik siapa sih yang Menjadi influence kamu gitu Dalam bermusik yang jadi influence Aku dari kecil tuh Beyonce sih Uh Dari kecil Uh Beyonce ya ya Dia Dia Tujuh oktav nih kalau gak salah suaranya ya Gak tau sih dari dulu sampai sekarang Kalau ngeliat dia kayak masih sama aja Kayak sesuka itu Sesuka itu Kalau di Indonesia Di Indonesia Yura Yunita Yura Yunita Aduh Yura Yunita tuh suaranya kayak Nyampe ke hati sih ya Iya Dan apakah lu punya mimpi suatu hari nanti Untuk bisa berkolaborasi dengan Yura Yunita Wow amin Amin banget sih Iya kita doain ya Kalau misalnya emang jadi tuh kolaborasi Mampir lagi ke Indika Event Iya kita inget-inget lagi waktu pernah ngomong ya Iya Ada nanti bukti siar gak Selain Yura Yunita Siapa lagi yang ingin kamu ajak berkolaborasi Kira-kira Ini mimpi aku sih Kak Tulus Wah Tulus Iya sih benar-benar Emang dua musisi itu Apa namanya Sangat digemari juga sama pencinta musik tanah air ya Termasuk Nadia Rawil juga nih yang sekarang Sudah masuk ke dunia musik Sejak dari kapan sih kamu Masuk ke industri Masuk ke industri Masuk ke industri aku dari 2018 2018 Terus Pertama kali aku release single bareng Adair waktu itu Tapi kalau misalnya ditanya suka nyanyi di kapan dari kecil sih Emang suka musik dari kecil Orang tua ada background musik juga? Gak ada Gak ada Apakah kamu les kah? Apa sempat sekolah musik? Aku les dulu Les lama banget sih Dari kelas 1 SD sampai SMA awal Hah? Berarti berapa tahun tuh? 9 tahun Eh 12 tahun ya bo 12 tahun ya kayaknya Ya ampun Beneran kayak sekolah dia Kita pas sekolah ngitung Baca Dia bermusik Gak apa-apa keren Gak apa-apa keren Gue juga punya mimpi sebenarnya Bisa Bermusik Tapi aku gak bisa Bisa kok pasti Bisa karoknya doang Bisa karoknya doang Bukan juga part of music tapi Oh iya bener Cuman kan bisa dinikmati atau enggak Jelas tidak Yang penting diri sendiri menikmati dong Iya tapi kan kasihan orang lain Kunci lah pintunya Ini menarik banget ya Aduh ngobrol-ngobrol banyak sama Nadia Rawil Emang kamu sendiri melihat musik tuh seperti apa sih? Apa yang bikin kamu suka sama dunia musik? Yang bikin aku suka? Gak tau ya dari dulu aku suka aja Bahkan dulu itu aku sempat ngerasa musik itu pelarian aku Kalau misalnya aku lagi pusing sama pelajaran sekolah Hmm jadi pelarian ya? Iya bahkan sampai sekarang kalau misalnya aku mau ujan nih Aku kayak suka karaokean dulu gitu Jadi aku ngerasa lebih relax aja Jadi kayak self-healing aja sih kalau buat aku ya Oh enak ya kalau musisi gitu ya teman Indika ya Kalau ada apa-apa bermusik Bukannya curhat di media sosial lah tuh Nah tapi ini balik lagi ke lagu kamu yang berjudul Satu diantara Berjuta Ada kesulitan gak sih dalam bikin lagu ini? Kemarin prosesnya bagaimana? Pengen tau dong ceritain dong Prosesnya penulisannya sih Karena waktu itu melodinya udah ada Jadi kita tinggal nyusun liriknya aja Dan kebetulan gak begitu lama ya Karena emang dibantuin juga sama yang udah expert di bidangnya Ada Kamala dan juga ada Martin Jadi prosesnya lancar Rekamannya juga lancar Cuman mungkin ada sedikit tundaan saat mau rilis Karena emang pandemi Oh iya sih benar-benar Tapi ini prosesnya kapan bikinnya ya? Di tengah pandemikah atau way before pandemik? Way before pandemik Jadi si lagu dan rekamannya udah di tahun 2019 Oke Dan untuk video klipnya ini di bulan Maret tahun ini Eh ngomong-ngomong video klipnya gemes banget deh Wow thank you Dan ini mohon maaf kalau aku salah Atau semoga sih gak tersinggung ya Tapi aku membayangkan kamu nih Yang pertama chemisternya dapet banget sama si pasangannya Siapa sih yang main? Jerome Kurnia Jerome Kurnia Itu chemisternya dapet banget Dan aku berpikir Dewasa banget ya gitu Jadi aku pertama kali sebelum aku baca press release-nya Aku tuh nonton dulu videonya Lihat dulu Wah First impression nih First impression Oh kayaknya dewasa nih Karena aku juga harus tahu Nanti pembawaannya ngobrol sama kamu seperti apa gitu Ternyata mirip-mirip kita Tapi happy banget bisa ketemu Happy loh aku dibilang dewasa Eh jatuh tuh kan ini e-phone gue Jalah lagi ngomongnya Perasaan kamu gimana nih akhirnya punya single sendiri Rasanya sih deg-degan ya Awal-awal tuh aku curhat sama tim aku Kayak aku deg-degan gimana sih rasanya rilis single sendiri Karena sebelumnya belum pernah kan Sampai akhirnya pas rilis ternyata rasanya lega Karena emang ini singlenya udah ditunda Lumayan lama Jadi begitu rilis kayak aku Oh my god akhirnya rilis gitu Dan aku juga seneng sih ngeliat respon-responnya dari temen-temen Oh iya responnya gimana orang-orang? Respon curhat-curhat gitu Oh iya? Iya Berarti kamu open curhat juga dong? Mama Dede Kali aja kan abis itu bisa dijadikan lagu selanjutnya Oh iya dong pasti Nah ngomong-ngomong lagu selanjutnya Next bakal ada apa nih dari seorang Nadia Rawil? Kalau lagu pertama single pertama udah Apakah next nanti bakal ada IP mungkin atau album Atau mungkin masih single kedua dulu? Sepertinya sih single dulu ya Tapi masih dipersiapin Dan lagunya sih udah ada Tinggal kita pilih mau lagu yang mana Uh bocoran dong Doain aja Kapan? Bocoran dong Belum tau sih Masih rencana aja Aduh gak bisa nih kita digantungin terus Ya temen Indika Sama musisi-musisi yang datang kesini Tapi tentunya gak akan lama-lama dari sekarang sih Jadi ditungguin aja Baiklah kalau begitu Nadia terima kasih banyak Sudah main-main ke Indika FM Mungkin buat temen Indika yang pengen Kenal lebih jauh lagi sama Nadia Bisa kepoin di sosial media kamu Di mana nih? Di Instagram At Nadia Rawil Atau kita bisa ngobrol-ngobrol di Twitter Ada juga At Nadia Rawil juga Temenan di Twitter Kita ngobrol guys Kalau gue sih Twitternya lebih ke receh Sama dong aku juga kok Lu cinta banget gak sih sama Twitter? Cinta banget sih Kayak gue jadi up to date sih gara-gara itu Bukan karena baca berita ya guys Aku sih lebih ke Kerecehan Kok ada yang ngasih makanan nih? Oh iya sih sama Ansuli Nanti kita bertemu adanya di sosial media Oh iya guys Sekali lagi buat Nadia Terima kasih banyak Sukses selalu buat dirimu Sehat-sehat ya Thank you pak Ditunggu Project-project barunya Nanti kalau sudah ada yang baru Mampir lagi ke Indika FM Pasti dong Dan gue pengen ada update terbaru Dari hubungan lo Ditunggu juga Langsung pressure Baiklah teman Indika Buat lo yang udah kepo banget Sama lagunya seperti apa Langsung aja Ini dia kita dengerin live Secara langsung di studionya Indika FM Nadia Rawil Dan ini spesial buat lo Teman Indika Yang pernah di posisi Orang ketiga Ini dia satu Di antara Berjuta Cinta datang Secepat itu ia menyapa Hadirku di antara kisah Kamu dengannya Kurelakan Meski ini tak mudah Demi cinta Demi cinta Aku rela Mengalah Selama tinggal cinta Terindah Pelukaku terakhir Kalinya Karena Esok Aku tak lagi Sampai Sampaikan salamku Kepadanya Dia yang beruntung Memilikimu Hanya Satu di antara Perjuta Kau katakan Memiku Memilikimu Memilitло Memilikimu Terindu Hanya Hanya Memilikimu Kamu Memilikimu Cinta Produitas Leonard ép аль Selamat tinggal cinta terindah Melukaku terakhir kalinya Karena esok aku tak lagi ada Sampaikan salamku kepadanya Dia yang beruntung memilikimu Hanya satu di antara berjuta Selamat tinggal cinta terindah Melukaku terakhir kalinya Karena esok kita tak lagi ada Sampaikan salamku kepadanya Dia yang beruntung memilikimu Hanya satu di antara berjuta Bobo Siang di Indik FM Terima kasih